Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Cara memilih bakalan burung perkutut Ombyokan yang berkualitas Jadi simak video saya dari awal sampai akhir ya Supaya tidak gagal paham Seperti itu Dan perkutut lokal, perkutut jawa merupakan salah satu jenis burung yang ada di Indonesia ini yang berasal dari beberapa macam daerah Ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah Daerah istimewa Yogyakarta Kadang ada di Sumatera juga Kadang ada di Kalimantan dan lain sebagainya Bahkan sampai ke Sulawesi Bahkan sampai ke Manca Negara Dan burung perkutut adalah jenis burung yang memiliki ukuran tubuh yang Tidak begitu besar dan tidak begitu kecil ya Seperti ini cara memilih bakalan perkutut Ombyokan yang baik Cara memilihnya adalah bakalan perkutut Ombyokan atau dalam jumlah yang banyak Pastinya perlu untuk dilakukan dengan teliti ya Baik itu dalam keadaan liar, dalam keadaan kesit muda, hutan maupun yang masih anakan Tujuan dalam memilih bakalan burung perkutut Ombyokan yaitu agar kita bisa memperoleh jenis burung perkutut yang berkualitas Dan kemudian kita juga tidak akan tertipu Tertipu oleh penjual orang-orang yang ingin curang kepada kita Yang dimasuk dengan perkutut lokal yaitu adalah burung perkutut lokal Alam walaupun lokal yang ada di Indonesia ini Akan tetapi cara memilih bakalan perkutut yang baik itu bisa kita cermati Dengan cara beberapa perkutut Ombyokan Sebaiknya kita lakukan dengan memilih burung perkutut yang saat nangkering Itu adalah diam Kemudian pilihlah yang bentuk ekornya vertikal maupun turun ke bawah Untuk cara memilih bakalan perkutut Ombyokan tentunya yang dalam keadaan sehat Selain itu ditambahi juga dengan mengetahui ciri-ciri spesifikasi ciri-ciri fisiknya Ataupun ciri-ciri katurangganya Dan ciri-ciri burung perkutut jantan antara lain adalah posisi Yang pertama adalah posisi bagian matanya jika diamati sejajar dengan paruh Kemudian untuk sorot matanya tajam dan juga terlihat lebar Dan yang kedua adalah untuk perkutut jantan kepala cenderung lebih besar Yang ketiga adalah paruh burung perkutut jantan lebih panjang Dan yang keempat pupur di abu-abu atas paruh hingga bagian atas mata Yang kelima adalah bentuk dada melengkung ke dalam Yang keenam bulu ekor panjang Yang ketujuh adalah ketika dirabah supit terasa keras dan sempit terhadap tulang dada Yang ketujuh adalah cenderung lebih keras kemudian untuk fisiknya terlihat gagah Seperti itu ya Sedangkan untuk ciri-ciri burung perkutut betina yang berkualitas Tentunya bisa diketahui maupun kita bisa mengikuti ataupun menyimak video saya ini Untuk ciri-ciri perkutut betina yang pertama adalah memiliki ukuran tubuh yang besar ataupun bulat Yang kedua adalah ukuran hidung lubang hidung yang besar Yang ketiga adalah ukuran paruh cenderung panjang Yang bulat mata terlihat bulat lebar Dan jika kita amati dari samping maka bentuk punggung maka akan terlihat menonjol ke atas Seperti itu ya Itu adalah ciri-ciri perkutut yang bagus Perkutut yang bagus ya Yang berkualitas Seperti itu Itu adalah ciri-ciri perkutut yang berkualitas Yang bagus Jadi yang apa yang disebutkan tadi di pembahasan ulasan video saya ini Pokoknya semuanya itu adalah real ya Real dari dunia nyata Ataupun dari pengalaman pribadi Pas waktu saya lombiok pas waktu saya memelihara burung perkutut Maupun yang sudah saya terapkan Dari media sosial maupun dari dunia nyata Dan akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!